Intro Hai, selamat datang di channel aku Ainun Tahira Nah, kali ini aku masih membahas mengenai chat-chat horror dan kali ini berasal dari abang gojek jadi ada seorang abang gojek online yang mengantarkan bisa jadi makanan atau mungkin yang barang atau mungkin yang lainnya karena aku juga belum baca chat-chatnya seperti apa sebelum kalian nonton video ini sebaiknya kalian subscribe dulu karena dengan subscribe kalian kalian membuat aku jadi lebih semangat buat video, terus juga kalian bisa klik kolom komentar jika kalian mempunyai informasi lebih mengenai cerita ini atau mungkin bisa kalian isi kolom komentar dengan chat-chat terseram kalian, versi kalian terus juga kalian bisa share video ini karena disini aku ingin berbagi cerita aja gitu ya jadi biar kalian terhibur juga oke si cik, lorok, teluh, keindang nonton oke aku buka nih chatnya ya oke satu dua, tiga bang kok masih lama sih saya kan udah pesan di aplikasi iya neng bentar ya ini masih di jalan on the way ke rumah neng ke rumah neng macet soalnya oke beberapa saat kemudian yaudah gak apa-apa aku tungguin deh nah jadi si ininya pelanggannya tungguin ini udah mau sampe neng oh iya bang aku tungguin di depan ya iya neng kemudian pelanggannya bilang nih bang iya nanti antarkan aku ya jangan ngebut-ngebut ya bang jangan kayak ojik online yang lain ojol yang lain mereka tuh bawa motornya ngebut iya neng tenang aja saya mah sesuai permintaan aja oke tanda emot jempol dua hari kemudian wow bang aku mau pesan ojol lagi nih tapi aku maunya drivernya abang aja aku gak mau yang lain oke neng pesan aja oh emang bisa ya emang bisa ya guys iya bang emang kenapa kalau yang lain kan sama aja beda bang kalau yang lain aku gak nyaman mereka suka ngebut gak dengerin pelangganya kalau abang mah enak oke gak ngebut oh gitu selain itu abangnya juga ganteng jadi butuh lengket-lengket hehehe hehehe ah kamu mah bisa aja oke lanjut yaudah aku pesan ya bang hehehe lucu-lucu oh ya ini aku baru terima orderan dari eneng aku kesana ya neng berapa jam kemudian oke nanti kapan-kapan kalau aku pesan sama abang aja ya soalnya abang ini cepat ya boleh neng silahkan ya bang lucu mah fine-fine aja ya dapet duit gitu wah tanya nih tanya yang lainnya jam 5 sore oke abang udah punya istri belum neng abang masih bujang kalau pacar udah punya belum juga neng masih jomblo lucu-lucu oke takut aja kalau ada yang lihat abangnya ee apa ini goncengan terus sama saya ha what do you think kalau istri sama pacarmah mereka pasti tau lah oke lanjut saya lagi goncengin pelanggan untungnya belum ada yang marahin lah hehehe oke emoticon hmm senyum ini paling males nih oke keesokan harinya bang aku ada pesanan makanan tolong anterin ya bang oh iya neng aim keprek sama babi bakar ya iya bang oke oke neng saya pesan sekarang nantara lagi udah sampai rumah neng oke iya bang makasih ya cepet ya bang udah lapar soalnya siap neng wuuu bang oke setengah sembilan malam ya pek 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 kok lama bang setengah sembilan pek abang dimana nantri ya bang oke oke bang naif oke abang ojol namanya bang naif abang dimana makanan saya kok belum diantar pek pepe oke udah selang lima menit ya jadi ngecat pertama 20-30 beberapa saat kemudian oke kita lihat pek bang naif hampir mendekati jam 9 kok bukan abang sih yang nantar bang bang naif oke pepe ih mulai bikin kesel nih ojol udah dirit loh ya biru loh ya sok ganteng aduh ngata-ngata ini keesokan harinya wups bang antrin saya yuk saya sudah pesan ojol ayo bang saya buru-buru bang naif mungkin jam 9 ya oke aduh aku greget nih sama ini bang naif keesokan harinya kenapa ya ojolnya ya penasaran aku loh bang saya ada pesan ojol ayo bang antrin saya oh iya neng saya kesana jam 21.45 ih abang kemarin kemana waktu saya chat gak dibalas gak sombong maaf neng saya kemarin masih sibuk oke hmm terus yang kemarin waktu saya pesan ayam keperak kok bukan abang yang antar gitu kan abang yang asesi kemarin oh itu saya tiba-tiba dipanggil atasan neng jadi temen saya yang nganterin oh gitu yaudah cepet bang jam 9 ya jam 21.53 oke hampir jam 10 nih cepet bang kesini saya buru-buru soalnya udah lambat kerja hah lambat kerja apa ya berapa jam kemudian ya neng saya otw oke jam 11 bang masih sibuk masih sibuk oh gak neng oke ayo scroll lagi hmm aku takut nih belum lagi belum ada orderan hmm maaf saya mau tanya bang tanya apa neng abang sakit ya sakit enggak neng jam 11 malam ya maaf bang saya kan sudah sering boncengan sama abang iya terus tapi bang kali ini rasanya beda saya boncengan sama abangnya maksudnya beda gimana neng pada abang rasanya dingin banget oh my god aku takut nih tubuh abang juga kayak keringat dingin gitu oke lanjut aduh ini abang jangan-jangan udah mati nih oh kalau dingin mah saya kehujanan aduh aduh hujan kita kan satu daerah tapi neng saya habis dari kemarin terus kehujanan oke oh dari kemarin iya kalau misalnya saya terasa ringan mungkin saya kurang makan neng akhir-akhir ini saya enggak makan oke makan lah abang nanti abang sakit lagi wah sausit banget sausit guys iya neng makasih udah perhatian sama saya disini mah gak ada yang jual makanan beda sama disana wow sini biar saya masakin buat abang wah aduh sausit banget ah si neng makasih neng gak usah dapat repot hehehe aduh perhatian banget ya oke keesokan malam harinya bang iya neng sangat lapang ya aku mau pesan makanan makanan apa neng kayak kemarin ya bang ayam geprek sama babi bakar oke oke gitu tunggu ya neng ya ya bang bang itu abang di luar bang kayak manggil ya pe pe oke that good beberapa saat kemudian abang masih di resto ya masih pesan iya neng oh ya jam 8 ya aku kira di luar tadi abang aku kayaknya liat bang naif di luar ha aduh aduh depan pintu aduh aduh pas ku buka ternyata gak ada orang aduh takut branding aku yakin ternyata gak ada orang bang oh iya neng abang menerlaki ke rumah kamu antara pesanan iya bang oke lanjut aduh aduh bang bang naif pe pe ini kok babinya darahnya masih banyak babi bang ini gak salah saya gak pesan babi mentah darahnya masih banyak banget bang setengah 9 malam ya oke gak salah kok neng ya yang ada cuma itu maksudnya abang apa astaga ini nasinya juga kok banyak pelatung gini bang oh my god aku mau muntah liatnya bang kok gini sih cuma itu neng adanya yang bener dong bang abang ngerjain saya jangan mentang-mentang saya bilang ganteng abang jadi seenaknya sama saya saya laporin sama atasan mau nah yang disini cuma ada itu gak ada yang lain semua sama gimana dong sama apanya bang saya mau minta ganti rugi abang kesini lagi oh my god bang abang kesini lagi ambil ini pelatungnya sama babi bentah oke suruh kesitu ya keesokan harinya hmm takut bang naif saya udah order gojek ayo anggarin aku abang bang kayak pek gitu 20.55 nih jam 9 ya pek dua hari kemudian oh my god maaf mbak dompet warna pink ada hello kitty dompet mbak ya iya mas saya lagi nyari itu oke ini ada WA ya dari ojol hardyjoy oke ada sama saya mbak oke ada di motor saya astaga pasti saya lupa tadi saya nintip dompet di motor mas pas waktu mampir tadi iya mbak oke yaudah saya antarin ya mbak iya mas makasih ya iya mbak oke maaf mas mau tanya tanya apa mbak bang naif akhir-akhir ini dia kemana ya biasanya kan dia yang ngantar saya setiap saya pesan ojol tapi beberapa hari ini malah masnya yang anterin saya apa dia marah ya oh jadi ini teman pengantinya si mbak naif ya sama saya kemarin malam hah kemarin malam kaget nih iya mungkin dia marah gara-gara babi itu babi bingung nih temannya iya gak mungkin mbak serius kemarin malam gitu ya meyakinkan lagi nih iya dua hari yang lalu astaga mbak gak tau ya kalau naif udah meninggal oh my god aduh aku merinding guys sekitar seminggu yang lalu guys hah gak mungkin mas kaget ya orang kemarin saya pesan makanan dia yang ngantar kok oh my god cuma agak ngeri makanannya lawat aplikasi ojol iya kemarin sistem kami error mbak jadi belum bisa terima orderan apapun oh my god yang bener lah mas oh my god iya mbak jadi kemarin itu yang anterin saya ke kantor yang anterin saya makanan siapa oh my god udah meninggal guys saya gak tau mbak pokoknya sistem kami dua hari error gak bisa terima orderan kalau dilihat dari chatnya ya seminggu yang lalu jadi yang si pelanggannya ketika dia merasakan bang kok badan kamu dingin ya kayaknya tuh udah bukan si abang naif lagi kayak gitu ya dan menurut aku ini tak nakut banget gitu ya maksudnya bisa ya kita dapatkan orderan goib kayak gini ya kita order tapi yang dalam rumah kita ojeknya itu ternyata goib gitu tapi aku gak tau sih aku gak tau sih tentang orderan goib gini ya aku tau si abang gocengnya itu dapat orderan goib yang dia antar tuh ternyata makanan ya makanan tapi dia tuh antar misalkan ke guburan atau kemana gitu ya jadi aku belum pernah mendengarkan kayak jadi pelanggan tapi ternyata ojolnya tuh udah meninggal gitu ya dan takutin ya yang tadi iya ada belantungnya oh my god hehehe 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 ngerti oke segitu dulu video aku kali ini sembuh kalian terhibur dan juga aku mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan aku mau ucapkan terima kasih udah nonton video aku ini dan mau ternyumun bye bye